Super Panas, Laga Persib Bandung vs Arema FC berakhir tanpa pemenang. Laga Super Panas baru saja tersaji di Stadion Sijalak Harupat, antara tuan rumah Persib Bandung vs Arema FC, Laga Pekan ketiga ini, berlangsung sengit dari menit pertama, selain jual beli serangan yang tercipta selama 100 menit lebih, termasuk waktu tambahan, ada hujan kartu kuning, yang diberikan oleh Wasit Asing, pada Laga kali ini. Persib Bandung maupun Arema FC, langsung menurunkan skuad terbaik mereka, di mana kedua tim, memainkan 6 pemain asing sekaligus, tensi pertandingan langsung memanas, sejak luit babak pertama dimulai, Persib Bandung yang main di hadapan Boboto, sedikit lebih unggul, segi ball possession, namun Arema FC lah yang membuka skor lebih dulu, lewat Alberto. Persib Bandung yang tertinggal 1 gol, langsung menaikkan intensitas mereka, jelang babak pertama berakhir, striker lokal mereka, berhasil mencetak gol penyama kedudukan, Dimas Derajat pada menit terakhir babak pertama, sehingga skor berubah menjadi satu sama, memasuki babak kedua, tensi pertandingan Kian memanas, Persib Bandung bertubi-tubi melakukan serangan. Sedangkan Arema FC, yang mengandalkan serangan balik, juga berhasil menciptakan peluang, namun, hingga babak kedua usai, tidak ada gol lagi yang tercipta, sehingga skor imbang satu sama, kedua tim pun harus rela berbagi poin, pada laga kali ini, hasil imbang ini, membuat Persib berada di urutan ke-8 dengan 5 poin, sedangkan Arema FC berada di urutan ke-12 dengan 2 poin.